Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita akan menulai acara ini Misteri Buafannya Bunda Maria Pak Yuli sudah minggu, apakah Bunda Maria itu sebelumnya akan keselungan mengalami kematian kelebih dulu atau tidak? Tadi saya juga hampir lain dengan Pak Nanto, utur kalau orang Jawa gila Pak Nanto percaya bahwa Bunda Maria tidak mengalami kematian tapi saya percaya memang lebih berat ya Untuk lebih jelasnya, mari kita beri sabutan kepada Master Bayu untuk penjelasan kepada Pak Nanto Saudari-saudari semuanya, Shalom Malik Masih ingat salam itu? Ini jadi kayak nih, ini saja disini Lagu menderek Dewi Maria itu berasal dari Kusper Jogja dan Jawa Tengah Sebenarnya lagu umum, yaitu Bunda Maria Tetapi biasanya dinyanyikan pada saat bisah ribu ya Jadi orang punya kesan bahwa dinyanyikan dari Maria lagu kematian jadi anti-antil Itu lagu biasa saja yang mengenai Maria Baik kita mulai obrolan kita bagaimana ini? Malam hari ini juga live di syuting di belakang Jadi saya rada grogi sebenarnya Saya gak pernah tampil di syuting Sekarang harus wakil di syuting Tapi semoga dapat menjadi diri saya sendiri seperti biasa Nah tema malam hari ini adalah misteri wafatnya Bunda Maria Biasa saya kalau bikin judul Judul selalu yang agak menipu Jadi ini sebenarnya strategi marketing saja Kan nanti kalau ada seminar nanti yang membawakan komo Judulnya terlalu mengundang Terlalu heboh, jangan percaya Jadi kalau saya datang lagi setelah ini Ini hanya tipu-tipu Karena tadinya mau dibikin judul yang kayak model organ baru itu Dengan semangat apa kita minta Tapi gak laku Judul itu harus yang keren Harus yang memikirkan orang Jadilah judulnya seperti itu Misteri wafatnya Bunda Maria Tetapi saya tidak akan langsung ke situ Saya akan mulai dari menjelaskan hal yang paling dasar Yaitu mengenai tradisi suci Supaya nanti tidak ada pertanyaan bahwa Biasanya ada pertanyaan kromo itu ayatnya dimana Nah kadang-kadang ada pertanyaan begitu Bahkan pertama yang baru saya jelaskan adalah Mengenai tradisi suci dan kita suci Supaya kita ini tidak sampai mata ayatan Karena ada orang mata gitan Gitan itu cari duit terus kemana-mana Dua duit hijau Nah ada juga kelompok-kelompok orang tertentu yang mata ayatan Apa-apa harus dicari ayatnya Ini ayatnya dimana Itu ayatnya dimana Orang Katolik Orang Katolik mulai sesakal Jadi orang yang mata Kita perlu pakai ayat ini dan itu Maka penjelasan pertama mengenai tradisi suci dan Alkitab suci Mari kita baca sama-sama Sama-sama kita baca Maka manusia itu bukan Bukan dari alkit saja Tetapi dari alkitab Tetapi dari alkitab Firman Alkitab Jadi alkitab menampung seluruh Firman Alam Tidak ada tempat lain Kecuali satu-satunya Hanya alkitab Itulah Firman Alam Ini biasanya Ini biasanya yang cari ayat kelompok-kelompok Seperti sementara kita Gereja atau tidak Seperti itu Gereja Katolik begini Alkitab itu Firman Alam Sama sebenarnya Dalam hal itu Dengan protestan bersih sama Hanya kalimat lanjutannya berbeda Kalau gereja Katolik Untuk gereja Katolik Alkitab itu Firman Alam Tetapi Firman Alam Firman Alam Tidak tercanggung seluruhnya Dalam alkitab Berarti ada Di luar alkitab Yang merupakan Firman Alam Yang disebut sebagai tradisi suci Karena disini kita jelas bahwa Menurut alkitab Ada empat ayat yang saya kutip Bagian ini Kita baca sama-sama dari sini Firman Alam juga ada Dalam bentuk Anjaran Pisadiyah Kita masuk Jadi alkitab tidak menanggung Semuruh Firman Alam Itu dengan baik Kita sebagai orang Katolik Ayat pertama Dari Yohanes 20 ayat 30 Mari kita baca bersama-sama Memang masih banyak Tanda lain Yang dibuat Yesus Di depan mata Alkitabnya Yang Berhatikan Yang dibuat oleh Tuhan Yesus Dan Tidak Tidak tersatat Artinya Tidak tertulis di dalam Alkitab Padahal apa Dibuat oleh Tuhan Yesus Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Tidak semua Tercatat dalam Alkitab Tidak semua Tercatat dalam kitab suci Ayat yang kedua Mari kita baca sama-sama Masih Masih banyak Hal-hal lain lagi Yang diperbuat oleh Yesus Tetapi Jikalau Semuanya itu Sekarang Satu persatu Maka Agamnya Jikalau Itu berarti pengandaian Jikalau ditulis Berarti kenyataannya apa? Tidak Tidak semua itu Nah jika Jika saya presiden Sudah kameramen Presiden itu Padahal prabuwonya Ada disini Tidak Tapi presiden Prabuwonya Ada disini Tidak Supaya kita lama sedikit Ini ayat yang kedua Ayat yang ketiga Mari kita baca sama-sama Tio sama-sama Apa yang telah kau dengar Daripadaku Di depan banyak saksi Percayakanlah itu Kepada orang-orang Yang dapat dipercayai Yang juga Perhatikan Tengkaunya Siapa disitu? Secara khusus Timotius Secara khusus Timotius Secara umum Semua Jumaat Kita termasuk Oh Akunya siapa disitu? Secara khusus Rasul Paulus Secara umum Seluruh Rasul Perhatikan kata Dengan Dengan itu Berarti tulisan Apa lisan Kalau dengan itu Lisan atau lisan Lisan Berarti disini Paulus mengajarkan Bukan hanya Dengan tulisan Surat-surat Tapi juga dengan lisan Engkau dengar 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 Berarti lisan Ayat yang paling kuat Bicara mengenai Tradisi suci dan kitab suci Adalah 2 Thessalonica 2 Ayat 15 Bisa akan cepat mengenai ini Jadi 2 Thessalonica 2 Ayat 15 Bicara dengan kuat Mengenai 2 Yaitu Alkitab suci Dan tradisi suci Mari kita baca bersama-sama Sebab itu Perhatikan baik-baik Perhatikan baik-baik Jemaat Ini sangat jelas Sangat jelas di dalam Alkitab sendiri Saya promosik Saya promosik Saya promosikkan Sembangan di belakang Bicara Bilang supaya Polis saya naik Perhatikan disini Bahwa sebenarnya Ada 2 hal 2 hal Yang tidak boleh dilepaskan Maka anda keliru Maka anda keliru Sebagai orang katolik Anda selalu bertanya Ayatnya dimana Jadi keliru Tidak begitu cara kerjanya Cara kerja gereja katolik Bukan bertanya Ayatnya dimana Tapi ini dulu diajarkan Para rasul Lalu itu diajarkan Para rasul Maka beres perkara Kalau tidak Maka itu keliru Jadi itu cara kerja Dalam gereja katolik Maka Ini ajaran Dalam gereja katolik Berupakan dokumen Konsumpatikan kedua Yang namanya Dei Verbum Baca sama-sama Dei Verbum Sama-sama baca Dei Verbum Dei artinya ala Verbum itu Birman Jadi harafnya Birman Ini bukan Dei Bukan Dei Bukan Dei Bukan Dei Ini Dei Dei Verbum Itu Birman Nomor 9 Bunyinya seperti ini Jadi ini ajaran Dari Jakarta itu Ini sumbernya Dari ala kitab Dan tradisi suci Mari kita baca sama-sama Jadi Tradisi suci Dan kitab suci Berhubungan Erat sekali Dan berpadu Sebab Kedua yang Mengalir Dari sumber Nilai yang sama Dan dengan cara tertentu Bergabung Menjadi satu Dan menjuru Sekarang Kujuan yang sama Mata dari itu Ketumannya Baik Maupun Manus Dan Dengan citarasa Rasanya Dan Berhubungan Satu Ini Jelas sekali Terjuangnya Diterima Dengan rasa Berhubungan Berarti Firman ala Ada di dalam Dua-duanya Firman ala Ada dalam Kitab suci Firman ala Ada dalam Tradisi suci Ini Poinnya Lanjutannya Ini masih nomor 9 Sama-sama kita baca Sebab Kitab suci Itu pembicaraan ala Sejauh itu Termatuh Dengan Bilang roh lain Sedangkan Oleh tradisi suci Sabda Allah Yang oleh Kristus Tuhan Dan roh kudus Dipercayakan Kepada para Rasul Disalurkan Sebetulnya Kepada pengganti Mereka Ini paling penting Kalimah terakhir Jadi kita usah Dipahami luat Yang ini saja Sama-sama Dengan Pembicaraan Gereja Timba Bukan 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 hanya Dari Kitab suci Artinya Dari mana juga Tradisi suci Saya cepat Maka jelas Sebetarnya Firman ala Disampaikan Dengan Dua Dua Hal Tradisi suci Dan Alkitab suci Jelaskan Kedudukannya ini Jadi Bukan Tradisi suci Lebih rendah Tidak Tapi Keduanya Setara Kenapa begitu? Karena Sama-sama Merupakan Alam Sama-sama Merupakan Wahyu Dari Tuhan Maka Keduanya Kedudukannya Selesai Yang pertama Dan mulai Tidak 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 Tidak